Halo adik-adik, kita saatnya kita akan bersekutu bersama-sama, kita akan menaikkan puji-pujian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita. Mari kita angkat pujian, it's good to see you here with me. The Lord, love you, so you are, the Lord, love you, so you are, it's good to see you here with me. It's good to see you here with me, I'm so glad you can. It's good to see you here with me, I'm so glad you can. The Lord, love you, so you are, the Lord, love you, so you are, it's good to see you here with me, I'm so glad you can. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman, dibuka telinganya, kita dengarkan pengumuman baik-baik. Untuk hari minggu, seperti biasa, kita akan ibadah bersama-sama. Nah, ibadahnya akan online dan offline. Untuk adik-adik yang ingin ikut ibadah offline, bisa membawa surat perizinan orang tua. Untuk formulirnya ada di grup sekolah minggu GKI Ampera. Nah, kalau sudah datang, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, lalu pakai baju yang rapih, yang sopan. Pakai sepatu, kita mau ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau menaikkan pujian, roh kudus yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Firman Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Rok kudus yang manis, roh kudus yang manis, roh kudus yang manis, jadikanku. Sekali lagi, roh kudus yang manis, ku ingin menjadi seperti Yesus. Kudus yang manis, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berkirman Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Rok kudus yang manis, roh kudus yang manis, jadikanku. Anak Tuhan, ku ingin menjadi seperti Yesus. Tuhan, pimpinlah memberikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan, boleh membuat kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita mau berdoa dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firmanmu. Tolong Tuhan berikan roh kudusmu agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Dan Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman terakhir. Sebentar ya adik-adik. Ada seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Ya, Yusuf sayang kepada Maria. Dia mau mengambil Maria sebagai pasangan hidupnya, sebagai istrinya. Tetapi, waktu Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya, sebagai pasangan hidupnya, Maria sudah mengandung. Yusuf pun heran ya, bagaimana mungkin. Lalu, Yusuf pun berniat ingin memutuskan hubungan. Tetapi, dia tidak mau menyakiti hati Maria. Dia mau diam-diam untuk memutuskan hubungan ini. Dan dia tidak mau membuat Maria malu. Pada saat Yusuf mau mengambil keputusan itu, Yusuf tidur. Dan Yusuf pun bermimpi. Dan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dia bilang, Yusuf, jangan ragu kamu mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya berasal dari roh kudus. Nah, adik-adik, anak yang dikandung Maria itu bukan berasal dari papa dan mama bersatu. Tetapi berasal dari roh kudus. Jadi, Tuhan lah yang memberikan anak ini di dalam rahimnya Maria. Lalu, Yusuf pun akhirnya dengan yakin dan percaya. Dan dia pun mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu, pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Waduh, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negara di Syria. Kalau adik-adik bisa buka, ada di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lalu, maka yang ayat ketiga, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Semua orang mendaftarkan diri. Kayak kita, kita juga ada mendaftarkan diri. Namanya kartu keluarga. Mama papa juga ada. Yusuf pun mau bersama istrinya Maria mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bernama apa? Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf pergi ke Bethlehem. Dia pun mau mendaftarkan namanya. Pada saat perjalanan dia mau ke kota Bethlehem. Dan dia sudah sampai di kota Bethlehem. Istrinya Maria sakit perutnya. Aduh, perutku sakit katanya ya. Dia mau melahirkan adik-adik. Bagaimana ini? Lalu Yusuf mengetuk rumah-rumah orang. Tok, 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 tok. Apakah ada tempat tinggal? Buat istri saya mau melahirkan? Oh tidak ada, tidak ada. Penuh katanya ya. Lalu dia berjalan lagi. Dia pun mencari lagi. Dia ketok-ketok lagi pintu. Ketok-ketok lagi beberapa rumah. Akhirnya ketemu satu rumah. Dia bilang kalau kamar yang baik, kamar yang bagus, tempat tidur yang baik tidak ada, sudah full, sudah penuh. Tetapi ada satu ruangan yaitu kandang binatang. Bagaimana katanya? Apakah mau? Lalu Yusuf dan Maria pun menyetujuinya. Karena Maria sudah benar-benar mau melahirkan. Sudah tidak tahan lagi. Lalu Yusuf bilang, ya terima kasih. Tidak apa-apa. Kami menginap dulu di sini ya. Tidak apa-apa di kandang binatang. Lalu Maria pun akhirnya melahirkan. Oi, 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 oi. Ditemani ya dengan binatang ya. Ada domba ya. Ada sukacita yang begitu melimpa. Tuhan Yesus lahir. Begitu sederhana. Tuhan Yesus lahir. Bukan di tempat rumah yang istana. Bukan di tempat rumah yang mewah. Bukan di hotel atau di rumah yang megah. Tetapi Tuhan Yesus lahir di tempat yang begitu sederhana. Di tempat yang kita mungkin mengalami susah. Tuhan Yesus pun mengalami susah. Dari sejak dia lahir, dia sudah dilahirkan di tempat yang begitu sederhana. Bagaimana Maria dan Yusuf bersuka cita dan Tuhan Yesus pun lahir. Buat siapa? Tuhan Yesus lahir buat saya, buat adik-adik, buat mama papa, buat semua orang di dunia ini yang mau percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dalam kesederhanaannya. Tuhan Yesus lahir bukan di dalam kemegahannya. Padahal dia Allah. Dia sanggup lahir di dalam kemegahannya. Tetapi dia mau lahir di dalam kesederhanaannya. Dia mau. Kita pun menyambut kedatangannya dengan sukacita. Apa yang sudah adik-adik berikan buat Tuhan Yesus? Kado apa yang sudah adik-adik berikan buat Tuhan Yesus di hari Natal ini? Tuhan Yesus lahir ada tujuannya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus lahir, siapa yang menyelamatkan kita? Kalau orang, aku ulang tahun nih. Aku nanti dapat kado dari teman-teman. Dapat kado dari papa. Dapat kado dari mama. Nah, dari om, tante, semua orang. Apakah Tuhan Yesus lahir dia mendapatkan kado? Kado apa yang adik-adik bisa berikan? Apa dong, Cik? Banyak sekali. Adik-adik bisa ikut kur, menyanyi, memuji nama Tuhan. Memberikan kado. Adik-adik bisa menari. Untuk Tuhan. Itu pun kado yang terindah. Aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak bisa nari. Adik-adik bisa melakukan yang good di rumah. Taat sama orang tua. Nurut sama orang tua. Itu pun kado terindah. Karena adik-adik sudah memberikan yang terbaik dalam hidup adik-adik. Biarlah di bulan ini menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Kita pun boleh bersuka cita. Kita juga bisa membawa kado. Yaitu membawa teman-teman untuk datang, mengenangkan teman-teman kepada Tuhan Yesus. Itu pun kado. Itu pun kado. Kado buat Tuhan Yesus. Adik-adik, biarlah kita boleh bersuka cita, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita bisa memberikan kado yang terindah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Engkau datang di dalam kesederhanaan. Engkau datang di dalam suka cita. Biarlah kami boleh, Tuhan, menyambut kedatangan Engkau dengan kado yang kami boleh berikan. Yaitu kami bisa ikut kur, nari, membawa jiwa-jiwa, menjadi saksimu dimanapun kami berada. Biarlah namamu dipermuliakan, Tuhan. Dan kami boleh menyambut lahirnya Engkau Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami boleh dipakai untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.